Timnas U20 Indonesia Asia U20 2023 di Uzbekistan, tanggal 1 Maret tahun 2023 mendatang. Hal ini ia katakan lewat blog media Korea Selatan, Nafel. Sin berkata akan mempersiapkan tim mulai tanggal 1 Februari tahun 2023 mendatang. Itu artinya Sin akan memiliki waktu selama sebulan untuk persiapan alias TC dengan Timnas U20 Indonesia. Pertanyaan yang muncul, perlukah Sin Tae Yong memanggil para pemain Timnas U20 Indonesia sementara Liga 1 juga berjalan. Perlu diketahui, beberapa pemain Timnas U20 Indonesia sudah mendapat menit bermain reguler sejak pulang dari TC Eropa, Oktober dan November tahun 2022 lalu. Sebut saja nama-nama seperti Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Roby Darwish, Ronaldo Kuate dan Donitri Pamungkas yang kini bisa dilihat selalu dimainkan di lanjutan Liga 1. Sin Tae Yong seringkali mengambil para pemainnya dan melakukan TC panjang, seperti di Timnas Indonesia Senior. Bila demikian, maka siap-siap pelatih klub Liga 1 Meradang. Thomas Doll dan Bernardo Tavares tentu akan kembali ngamuk ke Sin Tae Yong seperti yang terjadi sebelumnya. Keduanya jadi pelatih paling belak-belakan soal kebijakan pemanggilan pemain ini. Setiap klub akan senang jika bisa mengembangkan pemain muda, tetapi jika mereka tidak ada di pertandingan, bagaimana itu bisa terwujud, kata Thomas Doll pada tanggal 27 November tahun 2022. Mereka tidak berkembang di sana, Timnas U20. Dan setelah kembali kita tidak bisa pakai mereka, karena lelah atau cedera, ujar Bernardo Tavares yang mengomentari pemanggilan Zaki Asraf pada tanggal 25 Oktober tahun 2022. Perlukah pemain Timnas U20 Indonesia yang mulai mendapat menit bermain di Liga 1 dipanggil untuk TC? Mari kita-kita tunggu keputusan Sin Tae Yong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!